Intro Kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke Australia dan Papua Nugini baru-baru ini ternyata sangat berkaitan erat dengan Papua. Adapun kunjungan dilakukan demi stabilitas keamanan di Papua, serta meredam berbagai konflik. Pasalnya, kedua negara itu disebut mendukung organisasi separatis di Papua. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi usai acara Papua Street Carnival di kota Jayapura pada Jumat 7 Juli 2023. Menurut Jokowi, ia sudah berbicara dari hati ke hati dengan pemimpin Australia dan Papua Nugini. Ia pun mengharap dengan kedua kunjungan itu bisa meredam konflik. Di sisi lain, pembicaraan dengan kedua negara juga dilanjutkan dengan komitmen kerjasama di bidang ekonomi. Baik kerjasama pertambangan mineral dan industrial. Adapun Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada 4 hingga 5 Juni 2023. Kemudian dirinya melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini. Kunjungan itu dilakukan di tengah ancaman separatis dari KKB terhadap pilot Susi Air, Philip yang disandra sejak 7 Februari 2023. Saya sudah berbicara dari ke hati ke hati informal baik kepada Australia maupun kepada Papua Nugini. Dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik, keinginan-keinginan, dan ini akan kita teruskan. Baik di bidang ekonomi terutama, baik kerjasama di bidang mining, baik di bidang industrial downstreaming, hilirisasi, yang akan kita jalin dengan baik, baik dengan Australia maupun dengan Papua Nugini. Terima kasih telah menonton!